Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Puji syukur bahwa karena anugerah dan kasih Tuhan Kita boleh menikmati hari baru pagi ini dengan penuh sukacita Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa Terpuji namamu ya Allah Bapak di sorga Untuk kasih setiamu dan anugerahmu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Khususnya di pagi yang indah ini kami boleh menikmati kasih dan anugerahmu Dalam kehidupan kami masing-masing Sebelum memulai aktivitas kami Kami ingin mendasari dengan firmanmu Tuntun dan sertai kami Tuhan Layakkan kami Untuk membaca bahkan mendengarkan rendungan firmanmu Ya Allah Bapak di dalam kerjaan surga Berfirmanlah Kami sedia mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Saudara-saudara Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pembacaan kita di pagi yang indah ini Dari Matius 24 Ayat pertama sampai ayat yang ke-14 Di bawah perikob Bait Allah akan diruntuhkan Firman Tuhan berbunyi demikian Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah Lalu pergi Maka datanglah murid-muridnya Dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah Ia berkata kepada mereka Kamu melihat semuanya ini Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Tidak satu batu pun Di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Ketika Yesus duduk di atas bukit Saitun Datanglah murid-muridnya kepadanya Untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia Kata mereka Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tanda kedatanganmu Dan tanda kesudahan dunia Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang Yang menyesatkan kamu Sebab banyak orang akan datang Dengan memakai namaku Dan berkata akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Kamu akan mendengar deru perang Atau kabar-kabar tentang perang Namun berawas-awaslah kamu Jangan gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan ada kelaparan dan kembang bumi Di berbagai tempat Akan tetapi semuanya itu Barulah permulaan penderitaan Menjelang saman baru Pada waktu itu kamu akan diserahkan Supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci semua bangsa Oleh karena namaku Dan banyak orang akan murtad Dan mereka akan saling menyerahkan Dan saling membenci Banyak nabi palsu akan muncul Dan menyesatkan banyak orang Dan karena makin bertambahnya Kedurkakaan Maka kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Tetapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Dan injil kerajaan ini Akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu Barulah tiba kesudahannya Amin firman Tuhan Tema Renungan Harian Teraya kita pada pagi hari ini Iaitu Waspadalah Jangan sampai kita disesatkan Saudara-saudara yang terkasih Ada pepatah klasik Orang teraja mengatakan Buddha buku Laku lalan Buku kaundu undu Buddha mau tahu Napa kaundu salah Pepatah ini menegaskan Bahwa tidak gampang percaya Pada sesuatu yang kedengaran Atau kelihatan Seolah-olah baik Karena bukan Tidak mungkin Hal itu Akan menyesatkan Disini pun Kita menyaksikan Yesus berbicara Tentang masa depan Dan akhir saman Dengan penuh karisma Dia menyampaikan Berbagai peristiwa Yang akan terjadi Sebagai tanda Kesudahan dunia Dan juga Sebagai tanda Kedatangannya kembali Yesus mengingatkan Akan muncul Para penyesat-penyesat Yakni Nabi Nabi dan guru-guru palsu Yang akan datang Mengatas Namakan Mesias Di dalam Ayat 4 Pembacaan kita Pada pagi ini Selain itu juga Saudara-saudara yang terkasih Akan terjadi Kelaparan Dan kemba bumi Yang akan terjadi Di berbagai tempat Sebagaimana digambarkan Dalam ayat yang ke-7 Namun Peristiwa yang akan terjadi Itu tidak perlu Menjadi kegelisahan Kepada umat-umat percaya Sampai saat ini Karena walaupun Harus terjadi Tetapi itu Belum kesudahannya Peristiwa Peristiwa yang disampaikan Tuhan Yesus Sungguh sudah terjadi Sedang terjadi Dan akan terjadi Di berbagai tempat Terjadi kelemparan Pandemi covid Baru saja Melandah dunia ini Peperangan antarbangsa Antarsukuh Bahkan antarkeluarga Kebencian terjadi Di mana-mana Belum lagi dengan Berbagai bencana Dalam berbagai bentuk Entah bencana alam Bencana ekonomi Bencana politik Dan segala macam Bentuk kejahatan Yang selalu muncul Dalam setiap Waktu Kehidupan Umat manusia Saat ini Pengajar-pengajar Palsu Pengajar-pengajar Sesat Melalui media-media elektronik Juga tersebar Kemada-mada Dan sangat mudah Untuk mempengaruhi Iman Setiap kita Jika hal ini Saat ini Yesus mengatakan Waspada Maka ada potensi Atau kemungkinan Untuk tersesat Dan sangat Akan bisa terjadi Kepada siapapun juga Akan tetapi Saudara-saudara Yang terkasih Orang yang bertahan Sampai pada Kesudahannya Yesus Menjampaikan Janjinya Bahwa Ia Akan selamat Dan Injil Kerajaan ini Akan diberitakan Keseluruh dunia Menjadi Kesaksian Bagi Semua Bangsa Sesudah itu Barulah tiba Kesudahannya Oleh karena itu Bapak ibu Dan saudara-saudara Yang kekasih Dalam Tuhan Tetaplah teguh Dan tetaplah Bertahan Dalam iman Percaya kita Kepada Kristus Yesus Karena kita yakin Dan percaya Hanya Yesus Kristus Penyelamat Dalam kehidupan Setiap Umat manusia Amin Mari kita Satu Di dalam doa Kembali Kami menaikkan Ungkapan syukur Kepadamu Bapak Untuk Kasi setia Dan rahmatmu Yang selalu Ada dalam Kehidupan Kami Biarlah lewat Firmanmu ini Semakin Menguatkan Iman Dan percaya Kami Untuk Terus Dan tetap Berpengharapan Hanya Di dalam Yesus Kristus Sebelum Memulai Aktivitas kami Pagi ini Tuhan Kami mohon Kepadamu Tuhan Kiranya Memberkati Setiap kami Apapun Yang akan Kami lakukan Di pagi ini Dan hari ini Kami mohon Tuhan Melindungi Memberkati kami Sehingga kami Mengerjakannya Dengan baik Dan sesuai Dengan kehendak Tuhan Kami juga berdoa Buat anak-anak kami Yang pagi ini Akan Berangkat ke tempat-tempat Mereka Menuntut ilmu Mulai dari Paut Sampai kepada Perkeruan tinggi Dalam menuntut ilmu Tuhan Menolong Memberkati Kami berdoa Buat sidang Jemaatmu Dalam kehidupan Mereka Di dalam Masa tuanya Orang-orang tua Kekasih kami Yang berada Dalam keadaan Lansia saat ini Yang mengalami Gangguan Kesehatan Kami mohon Tuntunan Pengasihanmu Memberkati Dan menolong Mereka Dalam Masa tuanya Sehingga terus Merasakan Suka cita Dan pengharapan Mereka Senantiasa Diarahkan Kepada Tuhan Yang berdoa Buat sidang Jemaatmu Di cemaat Berlehem Tarakan Khususnya Yang saat ini Sementara Dirawat di rumah Rumah sakit Bahkan dirawat Di rumah Masing-masing Oleh karena Gangguan Kesehatan Tuhan kiranya Memberkati Semua Upaya-upaya Yang dilakukan Perobatan Makanan Minuman Usaha-usaha Keluarga Biarlah Dari dalamnya Mereka Memperoleh Kepuatan Kesembuhan Karena anugerah Daripada Tuhan Kami berdoa Ya Bapak Di sorga Buat kehidupan Kami di masa Mendatang Dalam tugas Pekerjaan Dalam rencana Masing-masing Dalam kehidupan Keluarga Tuhan kiranya Campur tangan Biarlah Semuanya Boleh kami Wujudkan Dengan baik Atas tuntunan Dan kehandak Daripada Tuhan Ya Bapak Di dalam sorga Inilah doa Dan ungkapan Sejuhkan Ini permohonan Kami kepadamu Yang kami Bawa Hanya di dalam Nama anak Mesis Kristus Adalah Tuhan Dan Yurus Selamat kami Yang setia Haleluya Amin Bapak Bapak Ibu Dan saudara-saudara Yang dikasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Demikianlah Renungan Hari yang terayah Pagi ini Dari jemaat Betul Antara Kiranya Sukat cita Dan berkat-berkat Senantiasa Mengalir Dalam kehidupan Kita Dan Tuhan Selalu Memberkati Dan melingkupi Setiap Perjalanan Kehidupan Kita Selamat pagi Salam Tuhan Yesus Memberkati